Mau dengan karusin ibu saya? Seni peran juga atau mungkin apa? Kalau saya kan diamanahin sama ibu juga Katanya kalau belajar seni jangan cuma satu Saya pengen juga pengen multi talent gitu lah pokoknya Apa aja? Aku pengen bisa nyanyi, bisa nari, bisa main musik Pokoknya mimpinya biar benar-benar jadi seniman sejati Mungkin kalau menurut ibu sendiri untuk bisa jadi seniman sejati Mungkin pesen-pesennya seperti apa sih? Biar gak setengah-setengah atau setengah itu? Itu dia kalau dia ngajarinnya disiplin dan konsisten Misalnya kamu mau menekunin apa Ya udah kamu perdalam itu terus Terus perdalam itu terus baru ntar kalau misalnya mau nambah ilmu lagi Ganti lagi gitu baru yang penting itu udah bener-bener bisa baru pindah gitu Kalau misalnya aku belajar nyanyi atau main musik itu tetap menindul itu nyanyi sama main musik Nanti setelahnya mau bisa nari atau gimana Ntar ini dulu perdalemin baru ntar kalau ini udah bisa baru nanti itu berkembang sendiri Sekarang lagi dalam main apa? Kayaknya lagi dalam main Coba ya? Ke DJ ya? Iya aku lagi dalemin musik EDM Itu apa aku pengen nyari-nyatin dirimu sendiri juga sih Sebenarnya kan kata yang orang-orang mikirnya Wah ini anaknya pelawak pasti nanti jadi pelawak juga Aku juga pengen jadi komedian segala macam Cuma aku untuk saat ini masih fokus ke musik EDM dulu Anggapan keluarga mungkin dari adek Almar Demeku Kalau ibuku dulu aku pernah perform di kampus juga Dia support sih support Tapi kalau emang suka caranya kayak gini yaudah gak apa-apa yang penting Jangan setengah-setengah kalau misalnya bener-bener mau nunjukin yang terbaik yaudah konsisten terus disitu perdalam lagi Dia sendiri emang punya naluri jadi seniman atau paksaan orang tua atau gimana? Aku dari naluri sendiri sih Kenceng aja? Aku dari naluri sendiri sih soalnya apa ya Aku pun apa-apa tuh berkaca tuh dengan ibu soalnya Jadi wah ibu bisa kayak gini masa aku enggak gitu jadinya kayak gitu Ibu yang cewek aja bisa kayak gini masa aku enggak Jadi naluri sendiri sih pengen juga jadi kayak ibu gitu Apa si dia sendiri melihat jadi artis tuh kayaknya enak jadi punya pengumar banyak atau gimana? Aku kalau untuk urusan itu ya gimana ya Kalau iya bisa juga itu jadi acuan juga Tapi kalau aku yang penting karya aku bisa diapresiasi banyak orang Enggak istilahnya semua umur semua kalangan bisa diapresiasi Itu pengen kayak ibu juga Ibu kan dari dulu sampai sekarang bahkan seninya tuh masih teringat oleh orang-orang Itu juga pengen kayak gitu Tapi passionnya Dio sendiri musik atau ke acting atau ke komedian gitu? Aku dulu acting pernah juga di SMA Itu untuk short movie Terus untuk musik ya aku sekarang lagi enggak dalamin dunia musik sih Terus ini lebih kemana? Pengennya kemana? Untuk sekarang ini aku lebih ke musik Ke musik GDM terutama Kesempatan untuk terusin kayak ibu tuh udah ada belum? Temen-temennya ibu mungkin Oh temen-temennya ibu banyak Pasti ibu kemarin meninggal itu banyak yang bilang Katanya andelan ibu kan cuma Dio doang nih Ntar kalau misalnya ada main lenong segala macem Ikut aja gitu Saudara-saudara yang lain tuh Itu juga yaudah Kalau misalnya emang ada tawaran untuk komedi lenong segala macem gitu Aku siap Kencang-kencing sendiri yang nawarin ada enggak siapa gitu? Ada saudara ada yang kayak Haji Mali gitu juga nawarin Pernah ngikut langsung bergabung sama mereka? Aku pernah dulu pas masih ada ibu Sering aku diajak-ajak di taman gini Itu sering setiap habis lebaran Pengalauan pertama manggung itu gimana tuh? Aku pernah pertama kali Ngelenong ya? Iya ngelenong tuh di Cikarang Dulu umur kelas 3 SMP Gimana tuh rasanya? Manggung sama ibu atau mau ngelenong gitu? Aku kan orangnya dulu dari SD tuh Orangnya introvert ya baru bisa ngomong depan orang tuh Setelah aku beraniin stand up di kelas 2 SMP Alhasil pas pertama kali manggung ya Tetap canggung juga awkward gitu Tapi berusaha adaptasi Alhamdulillah mati kesinin aku Sama pemain musik Gambang yang udah kenal jadi segala macet Jadi gak ada pikiran macem-macem lagi Jadi udah enjoy aja Kalau pesan ibu ada gak yang bikin Gio sendiri merubah? Jangan gini kalau mau jadi artis Harus berani Harus Cuek Harus Apa Berani ngomong gitu gak sih? Iya itu dulu Aku kan karena aku pendiam banget dulu Jadi Ibu tuh khawatir Nih anak Diam mulu Ntar Ngerusin Gue gimana nih? Jadi itu sempat khawatir gitu Kalau misalnya Waktu pertama kali aku manggung pun Ibu langsung ngomong Jangan takut-takut Jangan malu-malu Kalau emang mau ngomong Ngomong aja gitu Jadi dia juga ngasih motivasi segala macem sih waktu itu Makanya itu aku jadi berani ngomong di depan banyak orang Cuma kamu kesini masih kuliah ya? Iya Itu penggian kuliah sendiri? Udah ngasih duit sendiri aku gimana nih? Kalau untuk kuliah Alhamdulillah aku sebelum-debelumnya udah ada tabungan Jadi bisa digunain Oke Thank you Dio Oke thank you Nama panjangnya Dio Ambiya Dio? Dio Ambiya Dio Ambiya Dio Ambiya Lagi foto Dio Lagi foto Dio? Salah Lalu dulu lah Itu omur sakit anak nih Adiap mohonnya tukis dia Lagi Dio Ambiya Dio Ambiya Yang sini yuk Sekali lagi A Dio Sini Dio Dio Ambiya Dio Ambiya Sekarang setelah ibu gak ada tulang punggungnya siapa keluarga? Kalau tulang punggung kan kita semua masih kuliah jadi kita kerjasama aja yang dulu Dio anak pertama? Aku anak kedua Anak pertama masih kuliah juga? Anak pertama masih kuliah juga Jadi untuk menopang semua adik-adik gimana? Untuk ya aku sama kakakku kerjasama buat cari uang juga buat ngebiayain adik kakku Adik aku kan masih jauh dia masih SMP kelas 2 Jadi kita utamain dia dulu ke depannya Berarti memang sudah ada tabungan saving-saving ya? Iya ada Tinggal gimana ke depannya gitu? Iya Tapi usaha Dio sendiri Apa? Rencana Dio sama kakak gimana? Aku sama kakakku udah ngebicarain kita mau buka bisnis franchise gitu Tapi tinggal nunggu ada modal dan tempatnya aja Oh gitu Thank you